Akibat jembatan kayu Hanyut terseret banjir, ratusan warga yang hendak menyebrang sungai Wulandikudus, Jawa Tengah terpaksa menggunakan jasa perahu penyebrangan. Sebab jika memutar, warga harus menempuh jarak sekitar 12 km. Banjir yang terjadi beberapa waktu lalu membuat jembatan kayu yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat di desa Setro Kalangan Hanyut terbawa arus. Dan akibatnya ratusan buru pabrik rokok dan warga sekitar yang setiap hari beraktivitas melalui jembatan tersebut terpaksa harus menyebrang sungai dengan menggunakan perahu. Saat ini untuk mencapai tanggul mereka harus melewati genangan lumpur di tepi sungai. Melihat kondisi tersebut, warga berharap adanya perbaikan dari pembelas tempat agar dapat beraktivitas kembali dengan normal.